Shalom Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih Yesus Kristus Jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sebelum membaca sedikit dari firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan Untuk saat ini kami boleh merenungkan sedikit dari firman Tuhan Kami bersyukur Tuhan dan biarlah Engkau yang berbicara Tuhan melalui ayat ini Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Bacaan kita hari ini menurut Masmur 126 ayat 5-6 Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2 Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya Dalam kamus besar bahasa Indonesia Menabur adalah menghamburkan sesuatu pada atau menyebarkan Entah itu benih atau bunga dan sebagainya Sedangkan menuai adalah memanen atau memetik hasil Menabur dilakukan secara berulang-ulang Jadi tidak hanya satu kali saja Menabur dan menuai adalah sesuatu yang universal atau umum terjadi Atau lebih kita kenal dengan hukum tabur tuai Dalam kitab Masmur 126 ayat 5 Kita menemukan dua hal tersebut Yakni menabur dan menuai Diceritakan bahwa menabur dengan mencucurkan air mata Yang menggabarkan keadaan kita pada masa sulit Pada masa kekurangan makanan dan kekurangan uang Tetapi kita tetap menabur dengan harapan Bahwa pada masa panen raya Kita menuai hasil yang berlimpah Mengapa menabur dalam masa sulit ini Menjadi sesuatu yang istimewa Karena yang pertama Menabur di masa kekurangan Memberikan jaminan untuk menuai Berhenti menabur berarti kita akan berhenti menuai Dalam hal ini bukan hanya petani yang menabur dan menuai Tapi kita pada umumnya dalam setiap pekerjaan kita Dalam masa sulit sekalipun kita tetap bekerja Supaya kita mempunyai pengharapan untuk menghasilkan sesuatu Untuk mendapat sesuatu Oleh sebab itu Menabur tetap harus dilakukan Baik pada masa kelimpahan maupun pada masa kekurangan Yang kedua Menabur di masa kekurangan melatih iman Dalam kisah janda di sarfat Kita melihat iman yang besar dalam diri janda tersebut Ia membuat roti untuk Elia Sekalipun hanya tersisa Sedikit tepung dan Sedikit minyak di dalam buli-bulinya Ketika ia berjalan dalam ketaatan Mujizah terjadi Tepung dan minyaknya tidak pernah berkurang Sampai berakhirnya musim kekeringan Yang ketiga Menabur di masa kekurangan Mendatangkan sukacita Sebab hal ini Sebab Hal ini mengajarkan kita Bahwa hidup bukan hanya bergantung kepada uang Uang itu bisa habis Tetapi hidup kita bergantung kepada Tuhan Sukacita yang kita alami Bisa menjadi berkat Di masa sulit Kita tetap bisa memberkati orang lain Dan mendatangkan sukacita bagi orang tersebut Selanjutnya adalah masa menuai Masa menuai adalah masa yang dinantikan oleh petani Setelah sekian lama menabur Tibalah saatnya untuk menuai Menuai hasil dari apa yang telah diusahakannya Kita sering mendengar kalimat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil Apa yang selama ini kita lakukan dalam masa menabur akan segera kita petik hasilnya Tetaplah berusaha Tetaplah berusaha sekalipun memang tidak mudah Tetapi kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan mau Jangan cepat menyerah Karena Tuhan berkata Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Amin Terima kasih